Oke, baik. Dan sekarang... Iya, gapapa. Bener. Gak apa-apa. Jadi ini nanti merchandise terjual, Oma. Ada, ada, ada. Pokoknya dateng aja tiketnya. Beli tiketnya. Lu cerita dong. Gini, cerita kalau lagi gini anaknya foto pakai baju siapa. Yang milih fotonya siapa. Lu ceritain ke orang. Masa gue setiap... Setiap ketemu orang, gue cerita. Ketemu orang, gue cerita. Nah, eh, di Instagram. Bentar. Ini ngajak gue di feed mulu ya. Di Instagram gue tag. Di kaos gak ada tulisannya baju gue mana lo. Gila kali lo. Eh, mana ada sih kita pakai baju siapa? Di kaos biar kayak Instagram gitu. Foto siapa, rambut siapa, baju siapa gitu. Nih, laki punggung gue kerabat kerja. Semua gitu. Gitu, iya. Gila orang nih. Emang 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 em Gak punya apa lu yang ini? Gua yang punya, doer. Sekarang kita... Sekarang ya... Sekarang kita kedatangan... Seseorang penyanyi yang viral. Dan baru-baru ini... Mana tunggu liat? Ngeliat. Veteran mukanya lucu deh. Yang viral. Karena baru-baru ini menjadi juara di kompetisi bernyanyi internasional. Coba kita liat dulu tayangannya. Ini dia. Keke! Silahkan duduk. Gua bagus banget. Eh, dulu kan duduk. Sakit kan? Sakit kan lu dengan lu. Keke! Dua orang langsung. Terima kasih. Sudah datang ke Brony. Tau kan, Omad? Aku tuh sama dia. Aku tuh suka dari kamu bikin... Kamu punya single kan sebelumnya kan? Aku bukan boneka. Bukan. Aku bukan manusia kan. Dari Bali? Iya. Oh, oke. Ceritain dong, Keh. Itu event kamu tuh kemarin kapan diselenggarakannya? Jadi bulan Agustus. Itu diadainnya di Norway. Oke. Habis itu kebetulan banget sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Oh, wow. Jadi gimana cara awalnya kamu bisa compete kesana? Jadi aku ikut audisi online dulu di Indonesia. Oke. Jadi itu seluruh Indonesia ada ribuannya ikut. Diadain sama sebuah radio. Oke. Habis itu di tingkat nasionalnya disaring jadi 26 peserta. Oke. Dan disana disaring lagi jadi 6 peserta. Oke. Jadi kita bawain dua lagu di Jakarta. Oke. Terus habis itu capek banget ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sering latihan berenang. Iya, iya. Iya, iya. Jadi nafas kita tuh panjang. Soang ngajarin. Kayak ngomong lo, malasah. Oh, no jangan denger ya. Kalau orang latihan berenang ya. Kalau dia lebih tepatnya berendem ya. Berantang dia. Oke. Nah, penampilan keke ini saat tampil di karaoke World Championship ya. Kita lihat dulu tayangannya ya. Di Norway. Terima kasih. Bagus banget. Berlinding loh, mem-berlinding. Terima kasih. Oke. Jadi katanya kamu itu pernah ikut ajang bernyanyi di tahun 2014. Betul. Sama. Ajang karaoke World Championship ini gitu. Terus habis itu waktu itu wakilin Indonesia cuma gak menang. Cuma juara tiga aja di Sweden waktu itu. Jadi tahun ini diadain di Norway. Ada empat babak yang harus direwatin di sana. Tapi kamu tetap, walaupun udah pernah sampai Norway tahun 2014 di Indonesia kemarin. Sweden. Kamu ikut kompetisi lagi dari awal lagi gitu? Iya, tetap ikut audisi dari awal. Tapi penyelenggarannya sama apa? Beda? Beda, beda. Oh, beda. Oh, ini foto-fotonya. Oh, ini. Iya, ini. Nah, Wendy. Lu tuh, Wendy. Bukan. Bukan. Ada lagu wajib gitu? Gak ada. Bebas kita pilih lagu apa aja gitu. Oke. Oke, berapa negara yang ikut? Kemarin itu ada 30 negara. Iya, 30 negara ada berapa peserta ya? Lupa. Tapi kalau dari Indonesia kamu sendiri? Iya, satu orang aja. Keren. Eh, kalau yang pernah datang ke Indonesia itu pemenang tahun lalu. Iya, iya. Sabrina Leonita. Sabrina. Oh, iya, Sabrina. Nah, katanya kamu juga sempat insecure saat di sana karena kontestan yang lain juga punya suaranya bagus-bagus. Iya, jelas. Jadi, waktu itu saingan terberatnya itu ada dari Ukraine, USA, Mexico, Brazil juga. Jadi, mereka tuh pede banget gitu loh. Dari segi bahasa aja dia udah menang kan? Terus, abis itu mereka pede banget dengan... Shh, jangan salah. Indonesia suatu saat juga akan menang terus. Iya, iya. Amin. Amin, amin, amin. Buktinya... Setelah gue ikut kompetisi, bikin kompetisi internasional, perwakilan Indonesia itu gak kalah dengan perwakilan dari negara-negara. Betul. Jadi, kalau aku mau bilang, apapun kompetisi mau ikutin, mau nyanyi, mau matematika, mau modeling, mau apain, yang penting percaya diri pasti jadi, ya, the best. Dan, ya, mudah-mudahan Indonesia juga, semua warga Indonesia harus kompak ya, ketika ada sebuah kompetisi atau apapun, ayo kita harus support semuanya. Karena, mereka itu bukan mengwakili mana-mana, tapi mengwakili negara kita sendiri. Tapi sayangnya, makanya kalau kayak kamu gitu, abis menang kompetisi, terus media juga yang meliput sedikit, sabar pelan-pelan nanti suatu saat mereka akan peduli. Khususnya, hari ini ada di Bronis, terima kasih banget udah yuk. Ya, sabar kamu jangan kecil hati. Bener, iya. Pokoknya Bronis selalu mengerti deh. Tep, tumpuh ya. Hahaha. Khususnya. Gue lama-lama gue kesal, seolah-olah gue suruh muka baju. Hahaha. Kan gak ada, cuman, mukanya muka anak, nama anak, gak ada apa-apa. Tau, kenapa ya? Lu cuman gitu doang. Hahaha. Oke, kita lanjut ya. Hahaha. 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 Ini lagu, nyanyi dong, apa tuh, Never, apa tuh? Never Enough. Never Enough. Gitu ya? Oke, siap. Tuh. Hei, gak dipikirin Igun Kombrek. Hei. 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 Dia lagi, lagi jualan tiket. Si Pipi, Pipi, manajer artis. Dia 10 tiket VVIP. Hei. Hahaha. Hei, pernah beli gak tiket konser di Oyo? Hahaha. Sangat berapa, sangat berapa, kan aku kuat lho. 22 Oktober. Pipi, beli tiket, Pipi. Oke, Pipi. Ya, oke. Nah, ini katanya. Pipi, beliin tiket ya, Pipi. Gak ada lo, maen lo gak ada bajunya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Katanya kamu awal terjun ke dunia tarik suara itu karena dipaksa sama orang tua. Iya, bener. Jadi siapa yang paling? Jadi, Mama. Asisten ngasih minum, silahkan. Terima kasih. Ya ampun, kapan lagi ya dibawain minum. Makasih lo. Ting-ting lo yang ngasih minum. Terus? Kamu namanya ya Ting-ting, makanya Ting-ting. Jadi, Mama waktu itu maksudnya buat aku ke dunia nyanyi. Karena awalnya aku suka nyanyi. Sebuah lagu lah. Lagu barat, ternyata aku hafal umur 4 tahun. Gitu, abis itu sama Mama, wah kayaknya nih bakatnya kenyanyi. Akhirnya diarahin kenyanyi. Dan ternyata pas menjalani prosesnya itu kan gak gampang ya, sulit gitu. Nah, itu bikin aku gak suka. Selain dengan kompetisi ini, kamu pernah ikut kompetisi apa lagi sebelumnya? Ada pencarian bakat. Kayak Idol, itu pernah? Pernah, pernah. Oh, tapi gak go lucky ya? Enggak. Angkatannya Leodra. Oh, Leodra. Angkatan lo berarti ya, Ma? Gue. Iya, iya, iya. Gue, karinya kan tiga besar. Lo sang Dewi kan? Sang Dewi. Enggak, enggak. Gue pas lagi pedewa sang kodok ya judulnya. Oke, selanjian repop, kamu malah belajar nyanyi seriosa. Iya. Seriosa? Serius. Serius. Iya? Iya, serius. Udah, udah bisa. Udah bisa. Coba dong, seriosa. Oke. Seriosa, seriosa. Lagi apa? Lagu apa, Beb? Time to say goodbye. Dari say goodbye. Time to say goodbye. I say. In one of my. When the time is at the content. I say goodbye. And it's a single. If you're a content. Party. Euro. Apa yang juga pakai itu ya? Pake head voice. Ya, head voice kan. Head voice. Susah lu. Lagu apa yang kira-kira kamu bisa pakai head voice? Lagu Indonesia? Lagu Indonesia ada Harmony Cinta punya Gita Gutawa. Oke. Soalnya ini orkest gak semua lagu bisa Begitu ya Agnes, Agnes Agnes karena aku sanggup Karena aku sanggup Nah dia sanggup Karena aku sanggup Pokoknya untuk semua artis Karena aku sanggup ya Pokoknya untuk semua artis Kondak Untuk semua artis yang mau diundang sama Bronis Tolong kita gak sembarangan Untuk bisa lagu Kaulian Semua bukan kami yang nge-prove Tapi tergantung mereka Karena aku sanggup Oke Karena aku sanggup Walah ku terpau Melirik sendiri tanpamu Aku mau Kau tahu secara ku Tinggalkan aku I'll come in my heart I'll see you Terima kasih Eh, lu kalau sama dia mah gak bisa digituin Orang-orang itu punya keelanya tetap Beri Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.